Kali ini, kami akan membahas beberapa kartun anime, yang pernah tayang di Spastoon Indonesia. Untuk itu, simak video ini. 1. Yatterman Yatterman atau Yattaman, merupakan serial anime, yang dibuat oleh Tatsunoko Productions dan Tatsuo Yoshida, pada tahun 1932-1977. Di Indonesia, anime ini pernah ditayangkan di stasiun TV Anak Spastoon. Yatterman menceritakan, sebuah batu misterius, yang dikenal dengan batu tengkorak, yang tersebar di seluruh planet. Batu tengkorak, diceritakan memegang kekuasaan untuk mengungkapkan lokasi deposit emas terbesar di dunia. Yatterman, duo pahlawan yang terdiri dari Gantakada dan Aichan, mencoba dan menghalangi, Doronbo trio penjahat, yang mencoba mencari batu tengkorak tersebut. 2. Nintama Rantaro, atau Ninja Boy Sebuah serial anime yang diterbitkan oleh NHK ini, termasuk program pendidikan dan hiburan kanak-kanak di Jepang. Di Indonesia, serial anime Nintama Rantaro, lebih dikenal dengan judul Ninja Boy. Sinopsis singkatnya, Rantaro, seorang anak lelaki, memasuki sekolah Ninja Ninjutsu Gakuen, dan ingin menjadi ninja yang elit. Di sekolah tersebut, bertemulah dengan Kirimaru dan Shinbei di kelas Hagumi, kelas ninja yang muda, yang termasuk kelas yang buruk. Murid kelas Hagumi, senang melawak dan menghabiskan waktu, yang menjadikan gurunya terkadang hilang kesabaran, lalu membanting kapur. Dan cerita serunya, tentang permusuhan sekolah ninja, dengan para ninja dari Kastil Dokutake. 3. Kung Fu Boy Kung Fu Boy, yang juga disebut Teken Chinmi, bercerita tentang petualangan Chinmi, dalam menuntut ilmu Kung Fu di Kuil Dairin, yang merupakan salah satu kuil penghasil jagoan-jagoan Kung Fu di dunia persilatan China. Suatu ketika, Chinmi diajak Patua, untuk menemui seorang pebeladiri yang pandai menggunakan tongkat, yang bernama Riki. Singkat cerita, Chinmi mampu mengimbangi Riki dalam menggunakan tongkat, dan Chinmi dipertemukan dengan Guru Sosu, yang mengajari Riki ilmu tongkat, dan disitulah Chinmi pertama kali bertemu dengan Sivan, yang menjadi salah satu sahabat Chinmi. Suatu ketika, Kuil Dairin diserang oleh Oudow, yang ternyata mantan murid Kuil Dairin. Karena tidak adanya yang dapat mengalahkan Oudow, sehingga Patua membuka segel Dewa Petir, dan memberikan jurus tersebut ke Chinmi untuk mengalahkan Oudow. Setelah itu, ada petualangan Chinmi di kota Nazil, untuk mengikuti pertandingan beladiri kerajaan, yang disuruh langsung oleh Kaisar. Dalam pertandingan tersebut, ada Oknum yang mencoba melakukan pembunuhan Sang Kaisar, yang telah digagalkan oleh Chinmi, dan Chinmi pun pulang ke Kuil Dairin. Anime yang juga pernah tayang di RCTI dan TV7 yang sekarang bernama Trans7 ini, menceritakan tentang Ranma dan ayahnya, yang dalam perjalanannya di Provinsi Qinghai, China, mereka terjatuh pada mata air terkutuk Jusengkyo. Apabila ada yang terjatuh di dalam air terkutuk itu, maka orang itu akan berubah wujud jika terkena air dingin, dan akan kembali ke wujud semula jika terkena air panas. Ayahnya jatuh ke mata air panda, dan Ranma jatuh ke mata air gadis, yang menjadikan terjadi keseruan dalam anime ini. 5. Digimon Digimon atau Digimon, yang memiliki kepanjangan, yaitu Digital Monster, merupakan waralaba media dari Jepang, untuk anak-anak yang dibuat dalam bentuk anime, manga, permainan kartu, permainan video, dan media lainnya. Diceritakan bahwa, Digimon, merupakan makhluk hidup semacam program kecerdasan buatan, yang tersusun atas kumpulan data digital, dan hidup di dunia digital pada suatu dunia paralel yang tercipta, dari sistem jaring teknologi komunikasi dan informasi manusia. Dari sumber yang kami kutip, menyebutkan bahwa, Digimon paling dikenal atas animenya. Bahkan, anime menjadi media yang paling sukses dalam waralaba Digimon, yang diproduksi oleh Bandai dan Towie Animation. Di Indonesia, selain di Space Toon, Digimon pernah ditayangkan di Indosiar, dari season pertama hingga season kelima, dan juga pernah ditayangkan di net, untuk Digimon Universe, App Monster season ke-6. 6. Rocky Rakat Seri anime ini, sebenarnya bernama Poconyan, yang merupakan seri anime produksi NHK pada tahun 1993-1996. Dimana pengarangnya adalah Fujiko F. Fujio, dan Poconyan, telah dilisensi oleh Enoki Films, sebagai Rocky Rakat. 7. UFO Baby Manga dan anime karya Mika Kawamura ini, memiliki judul asli dadada. Di negara kita di Indonesia, UFO Baby diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Selain pernah tayang di Space Toon, juga pernah tayang pada tahun 2002 di RCTI. Sinopsisnya, tokoh protagonis dalam UFO Baby, adalah Miyu Kozuki. Karena tuntutan pekerjaan, orang tua Miyu Kozuki, diharuskan tinggal di Amerika Serikat. Di sisi lain, Miyu ingin tetap tinggal di Jepang, dan akhirnya, Miyu kemudian dititipkan di keluarga Sayonji. Lalu diceritakan, bahwa Pak Sayonji, mendapat undangan untuk perjalanan ke luar negeri, sehingga di rumah Sayonji yang juga merupakan kuil, hanya tinggal Miyu dan Kanata. Pada malam hari, sebuah UFO misterius jatuh dari langit, dan mengalami rusak parah, dan di dalam UFO, terdapat bayi mungil bernama Ru, dan seekor makhluk anjing kucing, yang kemudian, tinggal bersama Miyu dan Kanata di kuil tersebut. 8. Muteking Serial anime fiksi ilmiah yang dibuat oleh Tatsunoko Productions ini, memiliki nama Tondemosensi Muteking, atau Muteking The Dacing Warrior. Serial anime ini, adalah hasil produksi bersama Fuji Television. Ringkasan cerita anime ini, yaitu Rin Yuki yang didukung ayahnya, ketika dunia tertawa pada ilmuwan, yang mengatakan bahwa bumi akan diserang dari luar angkasa. Awalnya, Rin tidak berharap untuk menjadi terlibat pribadi, hingga pada suatu hari, dia bertemu Takoro, yaitu serif deputi dari dunia lain, yang berada di kriminal angkasa. Singkat cerita, dengan bantuan Takoro, Rin menjadi pahlawan super perkasa, dan dijuluki Muteking, untuk menggagalkan rencana musuh-musuhnya. 9. Ninja Hattori Ninja Hattori merupakan serial manga karya Fujiko Fujio, serial ini kemudian diadaptasi menjadi serial anime, drama TV, dan video game. Di negara kita di Indonesia, sebelum pernah ditayangkan di Space Toon, Ninja Hattori, pertama kali ditayangkan, pada tahun 1997 di RCTI, kemudian pada tahun 2000 di Indosiar, kemudian ditayangkan ulang di net pada tahun 2013. Sinopsisnya, seorang anak laki-laki bernama Kenichi Mitsuba, berteman dengan seorang ninja kecil bernama Hattori Kanzo. Sama halnya cerita Doraemon dengan Nobita, yang akhirnya Hattori menjadi bagian dari keluarga Kenichi, yaitu keluarga Mitsuba, bersama dengan saudaranya, Shinzu dan anjing ninjanya, Shishimaru. Jadi, seperti halnya Doraemon, yang selalu membantu dan menjaga Nobita, begitu pula dengan Hattori, yang senantiasa membantu Kenichi, dengan berbagai masalah yang dihadapinya, dan terus menjaganya, sebagai seorang teman yang baik. Pemeran lainnya yaitu Yumeko, merupakan gadis yang disukai oleh Kenichi. Sedangkan pemeran yang sering membuat masalah dengan Kenichi, bernama Kimimaki, yang merupakan seorang ninja dari Koga, dan kucing ninjanya bernama Kagechiyo. Dari hal ini, yang menjadikan Kenichi selalu meminta Hattori, untuk membalas dendamnya kepada Kimimaki. Untuk kali ini, itu saja yang kami bahas. Selanjutnya akan kami buat di video bagian kedua. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, untuk mendapatkan video serupa lainnya. Kita ketemu di video yang lainnya.